Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi desain, yaitu desain tweetbon dan desain sepanduk hari pahlawan 2021, format Corel dan Photoshop. Untuk desain tweetbon saya bagikan 4 buah desain, dan untuk sepanduk atau banner saya bagikan 2 desain dengan ukuran 1x3 meter dan 1x4 meter. Seperti yang nampak pada monitor Anda saat ini. Bagaimana cara mendapatkan desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorinduan.com Jika teman-teman ingin mendapatkan desain tweetbon, silahkan teman-teman kunjungi ini. Di sini lamanya teman-teman, dibuka saja. Nah ini untuk yang tweetbon, teman-teman. Di sini saya bagikan 4 desain model tweetbon. Di sini teman-teman, desain yang pertama seperti ini. Download Corel-nya di sini. Dengan password-nya ini, teman-teman. Perhatikan password-nya ya. Format Photoshop di sini. Link download-nya. Untuk desain yang kedua seperti ini, teman-teman. Jadinya. Jika teman-teman ingin menggunakan desain tweetbon ini, silahkan teman-teman bisa menambahkan foto saja, teman-teman. Kliknya di sini. Maka teman-teman akan dibawa ke website-nya, yaitu website tweetbon. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan foto saja. Pilih foto misalkan. Lalu misalkan saya pilih fotonya dari sini. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan besar dan kecil fotonya. Tinggal di-scroll saja begini. Dengan menggunakan mouse. Lalu ditaruh di sini. Selanjutnya, klik tombol selanjutnya. Lalu diunduh fotonya, teman-teman. Atau desain tweetbonnya diunduh. Nah, teman-teman akan mendapatkan hasil yang sudah ada foto yang seperti ini. Tinggal di-share di media sosial, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini desain yang kedua, teman-teman. Link download-nya ini untuk Corel Photoshop ini. Perhatikan password-nya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendownload format PNG, silakan teman-teman klik di sini. Ini untuk keempat desain yang saya buat. Atau teman-teman dapat membuat atau mendaftarkan desainnya di Tui Bonas agar dapat digunakan oleh teman-teman yang lain. Ini format PNG-nya, teman-teman. Desain yang ketiga, seperti ini. Ketiga, seperti ini. Download Corel-nya di sini. Download Photoshop-nya di sini. Lalu desain yang keempat, seperti ini. Download Corel-nya di sini. Dan download Photoshop-nya di sini. Itu empat buah desain Tui Bonas, teman-teman. Lalu desain sepanduk. Itu di sini, teman-teman. Silakan teman-teman buka saja. Nah, di sini, teman-teman. Di sini saya desain dua ukuran, teman-teman. Yang pertama itu ukuran satu kali tiga meter, seperti ini. Ukuran satu kali tiga meter. Di sini saya tambahkan tenaga medis, di sini. Ilustrasi tenaga medis, teman-teman, ya. Untuk ukuran satu kali tiga meter. Lalu link download-nya di sini, Corel, teman-teman. Ukuran file-nya 2,16 Mega. Ukuran desain skalanya 10 kali tiga puluh senti. Jadi, jika dicetak, ukurannya satu kali tiga meter. Font yang saya gunakan, penuniknya ada satu font. Ini, teman-teman. Silakan teman-teman bisa browsing di Google untuk mendapatkan font-nya. Lalu untuk format Photoshop-nya ini, teman-teman. Perhatikan password-nya di sini, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya. Untuk desain yang kedua, seperti ini. Ini ukuran satu kali empat meter, teman-teman. Jadi, seperti ini ukurannya. Link download-nya ini, teman-teman. Untuk yang Corel dan yang Photoshop, ini, teman-teman. Link download-nya. Nah, itulah desain sepanduk dan desain tweetbon. Hari pahlawan 2021. Nanti di video ini akan saya jelaskan, teman-teman, bagaimana cara mendesain ulang atau melubangin. Karena semua desain yang saya bagikan untuk tweetbon itu belum berlubang, teman-teman. Ini belum berlubang, belum berlubang, belum berlubang, ya. Termasuk ini juga belum berlubang. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melubanginya. Selanjutnya, untuk desain sepanduknya akan saya jelaskan bagaimana cara simpan ulang siap cetak, teman-teman. Juga bagaimana cara membuat efek teks seperti ini, dua warna. Ada outline-nya, ada shadow-nya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara mengedit ulang untuk kedua kelompok desain ini, yaitu tweetbon dan sepanduk. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman. Kita akan mulai bagaimana cara mengeditnya. Nah, jika teman-teman berhasil mendownload, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini untuk yang tweetbon. Ini, format Corel, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Untuk format Photoshop juga akan mendapatkan file seperti ini. Kita buka, teman-teman, untuk Photoshop. Untuk Photoshop, teman-teman bisa membukanya, klik kanan, extract here. Lalu teman-teman diminta untuk memasukkan password. Password-nya only read one. Kalau untuk Photoshop, ini kita buka saja. Oke, sudah terbuka satu, teman-teman, yang lainnya kita buka juga. Only read one. Oke, ini kita buka juga. Extract here. Only read one. Juga sama, klik kanan. Extract here. Only read one. Password-nya ya, teman-teman ya. Ini untuk yang Photoshop. Yang Corel, kita buka juga. Klik kanan. Extract here. Password-nya beda, teman-teman. Tutoriduan.com, ini password-nya untuk yang Corel. Perhatikan besar dan kecil hurufnya. Saya copy saja. Saya buka lagi. Extract here. Saya tes. Oke. Oke, ini yang untuk tweetbon, teman-teman. Untuk tweetbon. Selanjutnya untuk yang sepanduk, teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan juga file seperti itu. Nah, ini untuk sepanduk. Ini yang Corel. Kita buka yang Corel. Password-nya. Tutoriduan.com. Saya copy. Saya buka juga. Sama, teman-teman. Saya paste. Yang Photoshop, kita buka juga. Klik kanan. Extract here. Password-nya only riduan. Saya buka. Saya buka. Nah, ini untuk sepanduknya. Format Photoshop. Dan yang ini sepanduk format Corel-nya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang tweetbon dulu, teman-teman. Tweetbon ini saya beri contoh satu saja. Satu untuk Corel, satu untuk Photoshop. Oke, untuk yang tweetbon. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini, teman-teman. Hasilnya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Hasilnya seperti ini. Ini belum berlubang, teman-teman. Belum berlubang. Nah, saya contohkan satu saja untuk melubangi. Untuk desain yang lain, caranya sama, teman-teman. Ini kalau saya geser begini, ini belum berlubang, teman-teman ya. Nah, kita akan lubangin. Nah, ini kan ada dua objek yang harus kita lubangin untuk desain yang ini, teman-teman. Yang pertama, yang pertama itu yang ini. Kita lubangin, lalu yang background-nya. Saya kembalikan. Saya zoom di sini. Saya zoom di sini. Pilih yang pertama. Lalu teman-teman tekan shift, pilih yang objek di bawahnya. Lalu akan tampil kelompok shaping seperti ini. Pilihnya adalah trim. Jika kita geser keluar, yang di bawah sudah berlubang. Oke ya. Nah, selanjutnya, kembali pilih ini objek untuk memasukkan fotonya. Tekan shift, lalu teman-teman pilih background-nya. Tampil lagi kelompok shaping seperti ini. Lalu teman-teman pilih trim. Kalau kita geser, maka sudah berlubang ini, teman-teman. Tinggal teman-teman simpan formatnya png. Simpan format png, siap untuk dibuat tweetbon. Oke teman-teman ya. Cara simpannya sangat mudah sekali, teman-teman. Setelah semua seperti ini. Lalu teman-teman pilih file, export. Misalkan ditaruh di tempat yang sama. Misalkan ditaruh di sini. Saya buat folder baru saja. Misalkan hasil. Nah, di sini teman-teman, teman-teman pilihnya adalah png. Png. Diberi nama. Lalu teman-teman export. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berlubang, teman-teman. Sudah berlubang. Oke ya. Tinggal teman-teman atur resolusinya. Misalkan menggunakan 300. Lalu teman-teman oke. Untuk cara yang lain, yang ini caranya sama. Yang ini juga caranya sama. Yang ini juga caranya sama. Nah, itu untuk edit ulang menggunakan Corel, teman-teman. Nah, bagaimana dengan menggunakan Photoshop? Kita akan coba, teman-teman ya. Menggunakan Photoshop, kita menggunakan desain yang sama atau berbeda. Oke, kita menggunakan desain yang terakhir saja. Yang ini. Saya buka Photoshop-nya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Untuk Photoshop, teman-teman tinggal mencari layar posisi foto. Posisi foto. Nah, di sini. Sudah saya buatkan nama layarnya adalah posisi foto. Kalau saya non-aktifkan, seperti ini. Nah, bagaimana cara melubangi background-nya, teman-teman? Teman-teman cukup tekan Ctrl, lalu klik di sini. Di posisi foto. Maka akan terseleksi objek posisi fotonya, teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman beralih ke layar background, di sini. Masih dalam kondisi terseleksi seperti ini. Lalu teman-teman tekan tombol Dell pada keyboard Dell. Maka ini sudah berlubang, teman-teman. Untuk menghilangkan seleksinya. Select, deselect, atau Ctrl-D pada keyboard. Nah, ini sudah berlubang, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal mencari layar yang bernama posisi foto. Untuk semua desain, saya buat nama layarnya sama. Nah, selanjutnya simpan format PNG, teman-teman. File, bukan save as, teman-teman ya. Tapi, teman-teman simpan format PNG-nya. Pilihnya adalah save for web. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih format PNG-nya. Apa? Ada PNG 8, ada PNG 24. Nah, kita bisa menggunakan format PNG 24. Lalu, kita save. Ini kan berlubang nih, teman-teman. Teman-teman tinggal atur kecil. Nah, ini berlubang. Lalu, teman-teman, klik tombol save. Nah, simpan di mana, teman-teman? Kita atur di tempat yang sama saja. Hasil. Di sini. Diberi nama. Misalkan, namanya kita pendekin saja. Nah, gini. Lalu, teman-teman, klik tombol save. Kita lihat, teman-teman, hasilnya. Nah, di sini. Nah, ini jangan menggunakan Corel. Nah, ini jangan menggunakan Photoshop. Oke, teman-teman, ya. Jadi, seperti itu. Cara edit ulangan menggunakan Corel dan Photoshop. Nah, selanjutnya untuk sepanduknya. Desain sepanduknya. Desain sepanduknya saya buka yang kedua untuk yang Corel, teman-teman. Buka yang kedua saja. Kalau desain yang pertama, itu teman-teman tinggal menambahkan shadow-shadow saja. Misalkan, saya buka deh desain yang pertama. Nah, desain yang pertama ini teman-teman tinggal menambahkan shadow saja. Ini ditambah shadow, gitu ya. Ini saya tambahkan shadow. Drop shadow. Saya menggunakan flat bottom right. Lalu, ini saya basah ke sini. Saya tambah ketebalannya seperti ini. Nah, begini aja, teman-teman. Untuk yang lain, caranya sama. Oke ya. Nah, kita kembali ke desain yang kedua. Nah, di sini kan ada perbedaan tuh. Kalau kita lihat di website-nya. Seperti ini. Desain yang kedua. Dan yang pertama ya. Yang kedua itu yang ini. Nah, bagaimana cara membuat efek seperti ini. Oke ya. Kita kembali ke desain. Nah, langkah pertama teman-teman. Teman-teman hanya diminta untuk menambahkan garis luar. Menambahkan garis luar bisa menggunakan ini teman-teman. Kontur. Kita akan kontur saja. Keluar begini. Nah, begini. Lalu kita beri warna putih. Nah, seperti ini. Lalu kita akan pisahkan kontur dengan tekstnya. Kontrol K pada keyboard. Ini sudah terpisah teman-teman. Terpisah. Oke ya. Nah, selanjutnya tekstnya kita beri dua warna. Nah, dua warna di sini teman-teman. Interactive Fill. lalu pilihnya ini. Font Fill. Fontaine Fill maksudnya. Nah, yang ini kita geser begini modelnya. Begini teman-teman. Yang atas kita beri warna merah. Yang bawah hitam. Lalu kita akan beri efek shadow di bagian bawahnya sini. Pilih dulu teman-teman. Nah, ini. Pilih dulu konturnya. Lalu aktifkan drop shadow. Pilih flat bottom right. Lalu kita posisikan begini. Kita atur menjadi 60 shadow-nya kita tambahkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Cara membuatnya. Untuk yang lainnya caranya sama. Ini teman-teman bisa menambahkan dengan menggunakan ini teman-teman. Outland pen beri warna putih behind kita centang dua-duanya seperti ini. Ini juga caranya sama. ini ini tiga misalkan warna putih centang dua-duanya oke. Lalu kita beri efek shadow. Ditambahkan. Misalkan 50 jadi seperti ini teman-teman. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, gimana dengan Photoshop cara membuat seperti ini dengan menggunakan Photoshop. kita buka teman-teman. Kita buka dengan menggunakan Photoshop. Saya buka yang kedua. Oke, seperti ini. Kesini teman-teman ke layar pahlawan hari pahlawan ya. Ke layar hari pahlawan kesini. Kita zoom saja. Kita zoom. Lalu teman-teman pilih ini layar style. klik layar style. Lalu teman-teman bisa menambahkan atau memilih menunya adalah gradient upperlay. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Di sini yang putihnya ini kita beri warna merah. Nah, sudah jadi dia kan teman-teman ya. Oke. lalu untuk membuat garis putih di luarnya teman-teman pilihnya adalah stroke. Oh, di oke dulu nih. Di oke dulu baru pilihnya adalah stroke. Stroke-nya kita pilih warnanya putih. Nah, kita tambah poinnya. Nah, jadi teman-teman selanjutnya untuk memberi efek shadow teman-teman pilihnya adalah drop shadow ini. nah drop shadow teman-teman bisa atur bayangannya. Ini nah, diatur posisi bayangannya. Seperti ini. Oke. Jadi teman-teman untuk yang lainnya caranya sama. Pahlawanku inspirasi. Ini kita buat garis putih dulu. Anak putih. Oke, poinnya kita tambah. Oke, kasih shadow. Ini kita geser. Kita geser ke sini lagi. Kita atur posisinya teman-teman. Oke, ini kita tambah blur-nya. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang selamat memperingati kita beri efek outline stroke warna putih. Kita atur posisinya. Nah, selesai teman-teman. Gimana? Mudah ya? Mudah mana? Mudah Photoshop atau mudah Corel? Silahkan teman-teman coba membuatnya teman-teman. Nah, berikutnya cara simpan format jpg siap cetak teman-teman. Kita ke Corel dulu. Nah, kita akan simpan bagaimana file ini siap cetak. Seleksi semua dulu seperti ini. Jangan lupa di group. Lalu teman-teman pilih menu file export. Saya taruh di sini saja teman-teman. ini sepanduk 1x4 dicetak 1 lembar misalkan menggunakan mata ayam. Ini kita bedain saja. Ini dengan dengan Corel. Corel draw gitu ya. Lalu di sini set as tipenya saya pilih jpg lalu saya export. di sini taruh modenya CMYK. Di sini saya menggunakan resolusi 100 saja. Lalu di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya. Oh maaf. Ini resolusi kita menggunakan 96 saja. Tingginya menyesuaikan. Jadi kita atur ukuran-keukuran sesungguhnya teman-teman. 400 x 100 cm. atau 4 meter x 1 meter. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya 11 mega file-nya. Ini file yang siap dicetak. Oke ya. Ini yang untuk Corel. Selesai. Lalu kita kembali ke Photoshop. Untuk Photoshop file ini harus dirubah dulu ke ukuran sesungguhnya. Nah ini kan kelebihan nih file-nya nih. kita bisa setting teman-teman dulu kelebihan. Kita buka di sini. Dengan menggunakan ini teman-teman crop. Nah seperti ini. Lalu kita ubah file-nya ke ukuran sesungguhnya. Image. Lalu kita ubah image size. Nah di sini kita buat resolusinya tadi samakan 96. Ukurannya kita ukuran sesungguhnya 400 gitu ya. Tingginya menyesuaikan. Lalu kita oke. Maka desainnya dirubah ke ukuran sesungguhnya. Nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman. 1 x 4 meter. Lalu kita simpan formatnya jpg. File shape as. Kita taruh di tempat tadi. samakan saja. Di sini hasil. Nah di sini formatnya jpg. Nah ini file-nya ini kita beri nama photoshop. Untuk mengetahui bedanya aja teman-teman. Photoshop. Lalu kita simpan. Shape. Nah kita perhatikan di sini jika quality-nya 12 maka kita akan lihat berapa ukuran file-nya. Ini 17 mega. Gak apa-apa deh. Kita buat 17 mega saja. Lalu kita oke. Kita lihat hasilnya teman-teman. Hasilnya di sini. Nah ini belum tersimpan. Nah ini hasilnya. Ini yang menggunakan Corel. Ini yang menggunakan Photoshop. Ini file-nya yang siap cetak teman-teman. Ini siap cetak. Ini juga sudah siap digunakan. Jadi seperti itu teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Nah untuk yang ukuran 1x3 meter caranya sama. Nah itulah teman-teman bagaimana cara mengedit ulang desain tweet bone dan desain sepanduk atau banner dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat dan juga file yang saya bagikan bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.